Baiklah teman-teman, hari ini kita akan bahas soal hitung cepat ya. Nah, diketahui X-nya itu adalah 12,5% dari 8, oke? Nah, 12,5 itu akan kita jadikan pecahan menjadi 125 perseribu. Nah, dikali 8. Karena 125 perseribu itu, sama-sama kita bagi 125 untuk penggilanan penyebut, maka kita proles ke 8. Ke 8 kali 8, hasilnya adalah 1. Kemudian kita lihat untuk yang Y. Y sendiri adalah 3,5% dari 24. Nah, 3,5% dari 24 itu kita jadikan pecahan adalah 35 karena per 100, per 100. Sedangkan kita jadikan bilangan tidak berkoma ya, jadi 35. Berikutnya di sini adalah per 1000 kali 24. Nah, teman-teman dapat sama-sama kita bagi 5. 35 ini sama-sama kita bagi 5 dengan hasilnya adalah 35 bagi 5, 7. Nah, ini bagi 5 hasilnya adalah 200. Ya kan? Nah, kemudian kita sederhanakan lagi. Bentuknya masih bisa jadi sederhanakan. 200, ini sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 6. Ini dibagi 4, hasilnya adalah 50. Nah, teman-teman kalikan aja, 7 kali 6 kan 42 per 50. Nah, ini otomatis akan lebih kecil dari 1. Otomatis dapat kita simpulkan di sini bahwasannya si X itu pasti lebih besar daripada Y. Karena si X-nya kan di sini 1. Sedangkan Y-nya sendiri kecil dari 1. Ini sekitar 0, sekian-sekian gitu ya. Nah, ini akan lebih besar daripada 0, sekian-sekian. Nah, jawabannya adalah yang A. Saya sudah sederhanakan. Terima kasih.